Janji Tuhan Allah bagi keluarga dan kerajaan Daud 2 Samuel 7 ayat 1-4, ayat 8-9, ayat 11b-16 Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja kepada Nabi Nathan Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda Lalu berkatalah Nathan kepada Raja Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan semesta alam Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi Raja atas umatku Israel Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi Juga diberitahukan Tuhan kepadamu Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian Anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang Dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton!